Halo Whatsapp guys, Samsung Galaxy S7s Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sumpah Buat dapetan handphone ini itu susah banget kan Penuh dengan perasaan Kesal, emosi Dan pengorbanan Asal jangan di php deh Dan juga ya dibantu teman-teman juga Pokoknya intinya ceritanya rumit lah Untuk dapetin handphone ini Dan ini Yang ada di plastik hitam ini adalah handphone Tapi ini bukan plastik aslinya Gue ganti Yuk kita langsung lihat aja ya Pokoknya kita Atau saya mau unboxing aja Kita lupakan Tentang perjuangan gue Untuk dapet handphone ini Jadi ya bisa kita lihat ya Ini tuh Samsung Galaxy S7s Mantap Akhirnya gue dapet juga Dengan Begitu dengan perjuangan dan bantuan teman-teman Gue juga oke Thank you ya buat teman-teman gue Ya langsung aja Kita unboxing saja Oke kita lupakan saja cerita gue Yang tadi kita fokus ke unboxingnya Dan ini tuh unboxing pertama gue Tentang handphone Dan gue langsung nge-unboxing Sebuah handphone Samsung 7s Samsung atau HP Blacksheep Dari Samsung Oke langsung aja Kita Nggak usah berlama-lama lagi Cekidot Nah ini dia Kita buka langsung aja plastiknya Mantap Sebenarnya ini tuh udah dibuka tadi Waktu di tokonya Sama salesnya Jadi katanya buat apa ya Buat Bukti atau cek Supaya Kita tahu barangnya Ada yang cacat atau enggak Jadi ya nggak papalah ya Daripada Gue unboxing Buka sendiri rumah Terhadapnya cacat Balik lagi Ya nggak papalah Kita langsung aja Dan gue unboxing lagi aja ya Biar ini Dan ini di belakang ada panduan singkat Tentang spesifikasi Samsung A7S itu sendiri Udah Ya pokoknya canggih dah ya Dan ini tuh udah made in Indonesia ya Dibuat di Indonesia Dan langsung aja Kita fokus unboxing Kita buka Nah Mantap Buat nggak nyangka Bisa dapat handphone Se Cakep Dan sekeren ini Nah dan ini tuh Udah banyak sidik jari Ya wajarlah Tadi udah dibuka juga Nggak papalah ya Itu di belakangnya juga Udah banyak sidik jarinya Bentuknya tuh Mantep banget lah ya Ya gue sebenarnya agak Gimana gitu ya Nervous Agak lebay-lebay dikit lah Ya nggak papalah Ya wajar ya Kesampaian juga Punya HP Samsung 7AZ Dan Nanti kita lihat Sisi-persisinya Ya gue lihat-lihat dulu Sebentar Ternyata ya Masih baru lah Dan kita langsung aja Lihat bagian bawah Ada lubang jack audio 3,5 mm Dan ada lubang charger Ada lubang speaker Dan lubang mic juga Dan di bagian sisi kanan Dan ada tombol power Dan di sebelah kiri ada tombol puluma Untuk mengecilkan dan mengeraskan suara ya Dan di bagian belakang ada kamera utama sebesar 12 megapiksel dan LED flash dan sensor dan logo Samsung Berwarna putih dan ada tulisan di bawah itu Dan di bagian atas ada tempat sim card ya Dan ada Ada lubang mic juga di bagian atas dan garis antena yang berwarna putih di bagian kiri dan kanan Jadi ya begitulah bentuknya ya Di bagian depan ada kamera 5 megapiksel dan ada logo Samsung Ada speaker juga ada sensor dan ada sensor pinjerpin di bawah ya Dan langsung kita buka lagi di dalamnya Dan ini tempat handphonenya ya Dari plastik Cukup kelihatan mewah ya Ya wajar juga lah mahal kan Terus kita ambil lagi Ini dia Bok kecil Nah biasanya ini Di dalamnya ada buku panduan Tentang handphone juga ya Nah juga Apa Nah ya Ada sim card ejector Buat buka Nah si tempat sim card itu Seperti ini Terus ada buku panduan USB OTG ya Nah ini dia bukunya Dan Ada Ya buku panduan Tentang handphone Panduan singkat ya Kita Simpan dulu Dan kita lihat langsung ada Kepala charger Dengan Kemampuan Pass charging Jadi kalau kita ngecas handphone kita Jadi cepat Dan ini tuh Beda ya Dengan yang KWKW Ini tuh agak berat Kalau yang asli Ya ini dia Banyak Tulisan-tulisannya Ada logo Samsungnya juga Kita taruh dulu Dan kita Ambil lagi Disini ada Kabel USB Untuk charger ya Fungsinya juga Dan untuk USB itu sendiri Seperti ini Betuknya Jadi ya Kalau aslinya tuh Bagus banget Dan ada Tulisan-tulisan Gitu di Plastiknya Dan kita Ambil lagi Ada USB OTG Ini buat Ya Ngirim-ngirim Atau Nyimpan data Kali ya Kayak gini Bentuknya Jadi Mungil banget Ini tuh Ya gratisan lah Lumayan ya Ada tulisan-tulisannya Kita taruh dulu Dan kita Ambil Yang terakhir ini Biasanya ini Apa Airphone ya Atau headset Ini Ya emang Di Samsung S5DZ ini Juga Ditempatin ya Atau dikandangin lah Bahasa gampangnya Jadi headsetnya itu Warnanya hitam-hitam Transparan itu Dan Biasanya Warnanya putih Dan ada Buat Ke kuping itu Ada kayak Kondomnya gitu Kita buka aja Kita lihat Sebenernya Sorry ya Kalau gue nge-reviewnya Agak Nggak jelas Atau kurang Lengkap Ya wajar lah Gue masih belajar Masih pemula juga Jadi sebenernya Banyak juga Yang udah unboxing Tentang handphone ini Dan Nah ini Mumen aja Gue nggak unboxingnya Sayang kan Beli HP Dapat HP mahal Nggak di unboxing Walaupun udah Setahun Lebih lah Handphone ini Udah keluar Sekarang Tanggal 24 April Yaitu Kayak tadi Bentuknya Pokoknya Mantap lah Isi boxnya Dan Ini handphone-nya Nanti Gue bikin Kamera Dan tes Anti air Ntar aja Nanti Pas gue buka Ini udah ada Pembaruan Ini tuh Pembaruan sistem Pembaruan software Nanti Dari Mas Melaw itu Nanti langsung Ke nugget Jadi Review Buat Handphone-nya Buat kameranya Atau Tes Kecanggihan-kecanggihan Handphone-nya Saya Tunda dulu Gue fokus Ke Upgrade Sistemnya Sistem Handphone-nya Ini Nanti Kalau udah Gue Upgrade Ke Nugget Baru Gue Bikin Tes Kameranya Anti Airnya Dan Bagainya Dan Ini Masih Master Melaw Oke Dan Langsung Gue Perbaruin Aja Gue Unduh Nah Ini Dia Berjalan Ini Gue Percepet Aja Biar Nggak Kepanjangan Videonya Ini Juga Ada Kepanjangan Baru Buka Buka Aja Panjang Nah Ini Udah Kedonglot Kita Install Sekarang Dan Kita Tunggu Hasilnya Nah Dan Untuk Hasil Mas Melaw Berubah Menjadi Nugget Videonya Udah Udah Upload Di Channel Gue Tinggal Kalian Lihat Aja Intinya Sekian Dari Gue Maaf Kalau Unboxing Kayak Lemes Kurang Lancar Wajar Ya Harap Dimaklum Masih Pemula Nah Sekian Dari Gue Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thanks